Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan tani Alhamdulillah bisa share lagi Video update Di sore hari ini Di menjelang mau buka puasa Nah sedikit cerita saja Perkembangan Bami Rasa ini Perkembangan usia 21 hari Setelah tanam Nah 21 kemarin Sudah saya lepas semuanya Di usia 20 Mengingat pukul kedua Tidak saya tabur Tidak saya Tidak saya Ulurkan Langsung saya tabur Nah ini adalah perkembangan Bami Rasa saya Usia 21 hari Setelah tanam Nah dari tampak bawah seperti ini Lalu tampak atas seperti ini Nah Hari ini mau saya kasihkan resep Dari pupuk dasar saya Sama pupuk pertama saya Yang sudah saya lakukan Dalam menghadapi cuaca di musim penghujan Di masa-masa vegetatif 20 hari kebawah Dan Alhamdulillah Sedikit saya Menyampaikan bahwa Bukti bahwa penakaran pupuk Dan nutrisi Dan pemberian beberapa Beberapa obat Seperti pH balance Atau mikroba baik Itu membawa dampak yang sangat bagus Ataupun fungisida 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 Nabatil Fungisida Apa namanya itu Organik Fungisida organik Seperti trikodirma Itu juga Saya pakai Nah hasilnya juga Seperti ini Hasilnya Alhamdulillah Dari Tanam kali ini Ini yang Tidak ada satupun Yang melekor Tidak ada satupun Ya moga-moga Bisa ditiru pada rekan tani Dengan pemakaian fungisida Nutrisi Sama pupuk Yang sudah saya taburkan Nah ini adalah Sedikit dari Resep saya Sedikit cerita Nah Untuk Pupuk dasar saya Untuk benih Dua kintal Setengah Hampir dua kintal setengah Saya memakai raya Satu kotak Empat puluh ru Nah ini Satu kotak Empat puluh ru Saya memakai benih Dua kintal Empat puluh Dua kintal Empat puluh Sampai dua kintal Empat puluh Dengan komposisi Dengan komposisi Sama saya memakai Hanya vertipos Vertipos Memakai satu kintal Dua sak Nah biasanya Saya hanya memakai satu sak Tapi kali ini Saya memakai dua sak Satu kintal Dengan lahan Satu kotak empat puluh Ya Saya kotak Kotak empat puluh Dengan arti Nah dengan arti Saya sekali lagi Tidak memakai Dolomit Saya sudah Empat kali tanam Sudah tidak memakai Dolomit Saya memakai Memakai Pospat Untuk Memberikan Suatu keseimbangan Pada Bapak merah saya Seketika nanti Air hujan Yang turun Mengandung Apa Asam garam Seperti nitrogen Ataupun Apa Unsur-unsur Yang menyeburkan tanah Yang sehingga Takutnya nanti Bapak merah saya Menjadi Melekor Atau menjadi Terkena jamur Nah ini adalah Bukti bahwa Saya memakai Pupu dasar Vettipost Dengan arti Sekali lagi Saya mengganti Dolomitnya Seperti katakanlah Dolomitnya Satu Tanam itu Biasanya saya memakai Sepuluh sak Berarti sepuluh sak Dua ratus ribu Satu bungkusnya Saya oper ke Vettipost Sehingga Untuk dasaran saya Dua sak Atau satu kintal Untuk Vettipost Pospat Dengan kandungan Nid Pospat Dua puluh persen Dan kalsiumnya Sekitar Dua lima belas persen Nah Berarti Kandungan untuk yang Kalsium Saya oper ke Pospat Ke produk Vettipost Nah ini Seperti ini Nah untuk pupu pertama saya Di umur 16 Di kemarin Saya memakai Komposisi ZR ZA Daun sawit Daun sawit Nanti juga Akan saya Share di video ini Disini ada Daun sawit Nanti Sama saya Mic dengan MPK 16 Nah Dengan takaran Dengan ZA nya 25 kilo Dan 16 nya Sekitar 50 kilo Berarti Sekitar pupuk yang pertama Di musim hujan Kemarin Saya ulurkan Saya pupuk Di per lubang Itu Sekitar 75 kilo Nah Pertama Dari tadi Siang Sudah saya pupuk Yang kedua Di umur 21 Nanti juga Akan saya Sampaikan Dari video Saya berikutnya Pupuk pertama 16 Dengan ZA Daun sawit Yang kedua Untuk dasarannya Saya pakai Petipost Hanya 2 Sat Nah Seperti ini Hasilnya Nanti juga Akan saya sepilkan Obat-obat Yang saya pakai Fungsida Ataupun Insek Dan Nutrisi Lur Ya Akan saya sepilkan Nah Obatnya Cukup bagus Padinya Juga Mau panen Kita lihat Dengan pupuk Saya Di dasar Sama pupuk Yang Kepertama Nah Ini yang Saya pakai Yang saya pakai Di pupuk pertama Saya memakai 16 Nah Ini yang pupuk Saya Sampur Sama ZA ZA Daun sawit Nah Ini yang Granul Ini Yang pertama 25 kg Sama Mataninya 50 kg Lalu yang kedua Saya pakai Vertipost 2 sakt Tipost Kandungannya Ini ada Kalsium Berarti Kalau ada Orang yang Memakai Kalsium Dolomit Untuk Menitralkan Ataupun Membuat pH Naik Saya kira Sekarang ada Pemborosan Sehingga Yang saya Sampaikan Disini Sudah ada Terkandung 15% Sehingga Saya Ambil Yang Premiernya Berarti NPK Premiernya Pospat ini Saya naikkan Untuk Mengimbangi Nitrogen Yang ada Di Musim Penghujan Puk Dasar Sama Puk Pertama Ini Hasilnya Jos Nah Sedikit Yang saya Sampaikan Besok Juga Saya Sepil Tentang Pemakaian Insek Sama Pemakaian Fungisida Saya Untuk Pertanyaan Monggo Share Di Comment Akan Saya Sampaikan Akan Saya Jawab Beberapa Yang Akan Saya Masuk Di Saya Nanti Ya Moga Kita Sama Sama Belajar Moga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Diserap Dipahami Lalu Bisa Dicontoh Karena Hasil Yang Bagus Juga Bisa Menular Kerekatan Tani Yang Masih Kesulitan Dalam Penanaman Bawa Merah Terima Makasih Saya Pamit Saya Untuk Diri Kalau Ada Silah Kata Sampai Maaf Sedikit Video Dari Saya Terima Assalamualaikum Wb Salam 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 Terima Tane Terima Tane sub indo by broth3rmax